Pemirsa kebakaran lahan di Kabupaten Mworojambi menelan korban jiwa. Seorang pensinan guru SMP ditemukan tewas di lahannya yang terbakar. Diduga korban tewas akibat terbakar api yang membakar lahan miliknya tersebut. Romel Siringo, 60 tahun, warga RT-64, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Mworojambi. Ditemukan warga sudah tak bernyawa dalam posisi tertelungkup di lahan miliknya. Pria parubaya tersebut diduga tewas terbakar api yang meludeskan lahan miliknya di pinggir jalan lintas Timur Sumatera RT-07, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Mworojambi. Luas lahan korban yang terbakar diperkirakan hampir mencapai setengah hektare. Beruntung api berhasil dijinakan oleh petugas pemadam kebakaran dan warga sehingga tidak meluas. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling, Rubani. Dijelaskannya bahwa warga itu tewas di tempat saat membersihkan lahan. Korban yang berada sendirian di lokasi diduga terjatuh di lokasi kejadian saat hendak memadamkan api yang membakar lahannya. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dengan kondisi 40% tubuhnya terbakar. Dia betul meninggal di situ, dia membersihkan lahan untuk pekarahan rumah. Tapi latar bapak itu umurnya juga kurang lebihnya sekitar 60-an. Dia juga sudah pensiun dari pegawai negeri, kemarin guru SMP, bapak Ringo-Ringo itu. Terus yang saya tahu juga, kelihatan bapak itu banyak, ada penyakit. Selama ini yang saya lihat kayaknya ada kecing manis dan sebagainya. Artinya, di saat dia melihat api itu mungkin dia kaget, mungkin mengejar memadamkan api, mungkin dia terbelit akar atau seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Karena saya sudah ke rumah sakit umum melihat beliau, almarhum, dengan Pak Kaposek, dengan Dan Rambel, dan lain sebagainya. Yang jas itu warga desa Bukit Baling, RT 04, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Ada yang terbakar? Ada. Bagaimana Pak? Kayaknya tubuhnya, tubuh dari kaki sampai ke tangan, ya 40%-an. Diketahui rencananya di lokasi lahan yang terbakar ini akan didirikan bangunan oleh korban. Jenazah korban sempat dibawah ke rumah sakit sebelum akhirnya dibawa pulang ke kediamannya untuk segera dilakukan pemakaman.